Pemirsa sejumlah mahasiswa menawarkan organ tubuh mereka untuk dijual seharga puluhan juta rupiah untuk kebutuhan biaya kuliah. Sejumlah organ tersebut diantaranya mata, ginjal, dan hati dengan harga yang berbeda. Hal tersebut dilakukan mahasiswa UPI saat berunjuk rasa di kampus UPI Senin Siang menuntut penghapusan uang pangkal yang dinilai mahal. Dengan menutup mata dan mulut, sejumlah mahasiswa dari berbagai jurusan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia membentangkan poster bertuliskan penawaran menjual organ tubuh mereka seharga puluhan juta rupiah demi keperluan kuliah. Dalam poster yang dibentangkan mahasiswa ini, organ tubuh yang ditawarkan antara lain mata seharga 20 juta, ginjal 30 juta, dan hati 28 juta rupiah. Hal tersebut dilakukan ratusan mahasiswa dalam unjuk rasa di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Senin Siang. Ratusan mahasiswa ini menuntut pihak kampus menghapuskan uang pangkal yang diterapkan kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur seleksi mandiri di Universitas Pendidikan Indonesia. Menurut koordinator aksi Yedno, uang pangkal tersebut merupakan bentuk liberalisasi pendidikan sehingga menyulitkan mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai kuliah. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan pihak kampus jika uang tersebut untuk kebutuhan pembangunan. Bahasa kaminya, bahasa mahasiswanya adalah komersialisasi pendidikan gitu. Karena apa gitu? Karena sudah sejak lama sebenarnya masalah ini muncul gitu. Universitas tidak lagi menjadi tempat yang ramah untuk mahasiswa, untuk masyarakat. Karena apa gitu? Karena pemimpinnya, karena rektorat-rektoratnya menerapkan uang pangkal, menerapkan ataupun mengambil penghutan-penghutan biaya terhadap mahasiswa, itu begitu besar gitu. Bukan menolak uang pangkal jalur seleksi mandiri UPI, karena kita melihat uang pangkal yang berjumlah 20-30 juta ini merupakan salah satu merampas hak pendidikan warga negara yang seharusnya di jambil negara dalam hal ini UPI. Banyak mahasiswa, banyak calon mahasiswa yang dia tidak bisa kuliah di UPI karena gara-gara terkendala oleh biaya. Mahasiswa juga mendatangi sejumlah fakultas dan gedung rektorat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, mahasiswa juga sholat berjamaah di depan gedung rektorat UPI dengan tujuan agar hati pihak rektorat tergugah dan segera membatalkan uang pangkal tersebut. Mahasiswa mengancam akan terus berunjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Buana Kurniawan, Bandung TV